Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Kabar bagus buat penggemar Timnas Indonesia. AFC akhirnya memutuskan untuk memanggil wasit kontroversial pada laga Bahrain vs Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Dan nampaknya AFC mulai menemukan kejanggalan pada laga ini. Jadi, apakah ini artinya Timnas Indonesia bakal dinyatakan sebagai pemenang pada pertandingan itu? Mari kita bahas. Ya, pada laga ini Timnas Indonesia jelas-jelas dirugikan dengan tambahan waktu 6 pada babak kedua tapi pertandingan malah. Berakhir pada menit 100 lebih. Dan hukuman apa yang bakal didapatkan oleh Ahmed Al-Khaf dari AFC? Begini kata jurnalis timur tengah Nahar Kunais. Saat ini AFC telah memutuskan untuk memanggil wasit Oman Ahmed Al-Khaf. Muhammad Nazmi dari Malaysia dan Abdullah Al-Jamali dari Kuwait tulis akun Twitter Nahar Kunais untuk diselidiki setelah insiden dan kesalahan serius dalam pertandingan antara Indonesia dan Bahrain serta Al-Hilal dan Al-Ain serta manipulasi pertandingan. Dan sepertinya mereka diperkirakan akan diskors hingga akhir musim olahraga di Asia. Jelas Nahar Kunais. Namun, untuk keputusan apakah Timnas Indonesia dinyatakan sebagai pemenang tidak ada. Jadi Timnas Indonesia akan tetap dirugikan meski. Wasit Ahmed Al-Khaf mendapat hukuman setimpal. Dan ini sangat disayangkan bagi Timnas Indonesia. Apalagi sejauh ini mereka hanya mengumpulkan 3 poin dari 4 laga dimainkan. Pernyataan tak terduga pelatih Kuwait U17 setelah kalah dari Timnas Indonesia U17 Yaps. Timnas Indonesia U17 yang dipimpin oleh Nova Arianto berhasil meraih kemenangan pada pertandingan pertama Grup G dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025 Yaps. Garuda Muda berhasil mengalahkan Kuwait U17 dengan skor 1-0. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Al-Shabab SC anak Asunova Arianto berhasil menunjukkan performa yang sangat bagus. Dengan formasi 4-3-3, di mana Timnas Indonesia U17 berhasil menjaga. Keunggulan setelah Mateo Bakker berhasil mencetak gol bagi Timnas Indonesia. Dan kemenangan ini merupakan modal yang sangat berharga bagi skuad Garuda Muda. Apalagi mereka akan ada 2 laga lagi dalam Grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dan begini kata pelatih Kuwait U17 Ferdomilin. Timnas Indonesia terkenal dengan kecepatannya dalam mengolah bola dan kebugaran fisiknya yang tinggi. Apalagi mereka Tim Indonesia dibekali 2 pemain profesional di Liga Australia dan Amerika, yaitu bek mereka Matthew Bakker dan striker mereka Lucas Lee. Ditambah, Timnas Indonesia menutup persiapannya dengan menggelar kamp selama 15 hari di Kuwait. Jadi mereka memang layak untuk meraih kemenangan ini. Jelas pelatih Kuwait U17 tersebut. Terima kasih telah menonton!